Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini, gue lagi ada di daerah Sentul, Jawa Barat. Masih Jakarta sih, tapi namanya Jawa Barat kan, jadi kesannya jauh. Kebetulan, gue lagi datang di acaranya Kopdar Gap HBC. Dan gue melihat ada sesuatu yang mengganggu fikiran gue, sampai akhirnya gue tarik mobilnya dan ownernya ke sini. Langsung aja kita samperin, ini dia, ini ada Om Agus, apa kabar Om Agus? Gimana kabar? Sini ada Om, sini ada Om, gimana? Waduh, Om, sebelumnya mohon maaf nih, ada pertanyaan yang agak sedikit ini, kayaknya nih. Usia berapa Om sekarang? Usia hampir setengah abad. Hampir 50? Hampir 50. Tuh boy ya, jadi terbukti boy, brio itu bukan hanya untuk kalangan muda ya, ternyata yang lebih berpengalaman pun ya, lebih berpengalaman Om sebutannya. Lebih berpengalaman pun juga masih pakai brio dan brio-nya nggak standar boy, udah banyak yang dimodif nih. Om Agus, sebelumnya aku mau tanya nih, apa sih yang bikin Om Agus sampai akhirnya, yaudah deh beli brio gitu. Soalnya kan modelnya kan sebenarnya lebih ke anak-anak muda gitu kan, kenapa, apa alasannya Om? Yang jelas gini, kalau buat ukuran LCGC kan, kita tinggal di Jakarta yang macet juga lah macet, maku pikir brio ini lebih compact lah, lebih pas. Makanya saya pakai brio, udah itu dia juga metik, jadi kalau buat Jakarta masih enak banget lah, dan dengan apa namanya bawa keluarga tuh udah cukup banget di Jakarta. Cukup enak lah ya? Kirit lagi gitu kan. Kirit, kecil, efisiensinya banyak banget lah ya. Betul lah. Oke, terus ini kan kalau dilihat dari luar aja tuh udah banyak banget terubahan ya Om. Oh iya, iya. Memang dari awal beli itu emang niatnya udah modi-modi gitu? Udah, bahkan sebelum ngambil brio pun udah-udah survei-survei nih gini kan, kira-kira apa nih yang mau dipasang. Tapi intinya gini kan, gimana caranya supaya tampilannya agak beda aja, tetap konsep mobil keluarga, tapi secara tampilan agak beda. Berarti kalau bisa dibilang aliran modifikasinya nih aliran sendiri aja lah ya? Aliran sendiri aja, sesuai selera aja. Sesuai selera, nah ini yang bener boya. Jadi modifikasi itu memang sebenernya gak melulu harus dengerin apa kata orang sih. Karena selera beda-beda kan? Bener, beda kepala kan pasti beda pemikiran gitu. Yang penting masih tetap nyaman, dan enak dilihat. Ini enak banget sih dilihat sih. Maksudnya, apa ya? Ya enak aja sih, memang mungkin tidak terkonsep gitu ya, banyak ini. Tapi ya, kalian nilai sendiri nih. Gue langsung tanyain aja, sektor-sektor apa aja nih yang udah dimodif sama Om Agus nih. Om Agus, bagian yang sudah dimodif nih om, dari bagian eksterior dulu om. Eksterior yang jelas, yang aksesoris yang pernik-pernik gini, yang kecil-kecil, mat guard, abis itu. Ininya dihitamin ya om ya? Ininya dihitamin, ini saya ganti yang ori tapi yang warna hitam. Oh ini ori berarti? Bukan di chat? Bukan repaint. Ini beli berapa beli itu? Ini gak nyampe 300 ribu. Oke, itu udah termasuk sama emblemnya? Belum, belum emblem. Emblemnya sendiri juga? Emblemnya sendiri, karena jadi ini saya cari yang menyesuaikan aja. Karena konsepnya mobil ini adalah warnanya merah hitam aja. Saya coba kurangin warna-warna krum, jadi lebih ke merah hitam. Siap, siap. Ini emblem berapa duitnya om? Emblem satu set 250 ribuan. 250 ribuan lah ya? Oke. Ini mat guard nih, mat guard berapa om? Mat guard ini saya lupa nih. Tapi yang begini-begini itu saya belinya di online aja sih. 100 ribuan, 200 ribuan paling ya? Karena relatif lebih murah dan ini cara pemasangannya gampang. Kita bisa pasang sendiri. Benar, boy. Beli di online. Terus apa lagi nih, boy. Oke, udah yang lain, udah paling ya. Ini nih plat nomornya nih, dibikin bagus nih. Ya, kita kasih ada, istilahnya ada lampunya gitu kan, ada LED-nya. Berapa duit om, custom plat nomor kayak gini? Plat nomor 800 ribuan. 800 ribuan? Oke, masih oke lah. Nih, terus atasnya kayaknya di ini ya? Nah, ini saya cutting sticker. Karena brio ini kan, ini brio sat ya? Ini merah semua. Merah semua. Supaya ada motifnya, saya konsumnya merah hitam. Ini saya hitumin semua nih. Pokoknya setengah badan ini, saya mau saya hitumin. Ya, ini atap, terus pion, pilar B-nya juga ya. Berapa om, abis stickerin atap sama gini-gini nih? Sticker atap, semua ya? Semua, semua ini sejutaan lah. Satu jutaan. Oke, terus? Ini spion udah di track, saya ganti. Oh iya, spionnya RS, boy. Ini berapa duit om, beli spionnya? Saya beli ini spionnya, apa namanya? Mobilio? Bukan Mobilio, satu lagi apa? BRV? BRV. Karena satya kan, nggak ada motornya. Iya, haha. Saya pakai BRV, kemudian saya beli modulnya. Cuman saya lupa harganya. Kalau ini, ini dalam kondisi belum di-chat. Sekitar satu koma berapa gitu. Satu koma sekian? Apa namanya, spionnya. Udah, terus saya sticker aja. Siap, siap. Modulnya, macem-macem sih ya, apa namanya. Yang buat buka tutup itu ya. Apa segala macem itu, saya udah pasangin. Nah, itu. Wabis itu. Ini nih, garnis nih. Nah, garnis. Nah, yang peringkini saya beli online semua, kan ini bisa pasang sendiri. Berapa duit om, ingat nggak? Kalau harganya saya lupa. Karena ini sih masih ratusan ribu sih. Mobil keluar, saya udah... Udah langsung pasang ya. Udah beli-beli yang perni-perni ini, pasangin sendiri. Siap, siap. Ini relatif gampang. Nggak, Pak. Kita lihat bagian belakang nih. Apa lagi yang udah dirubah sama om Agus nih. Yang belakang sih relatif sama ya. Paling ditambahin ini ya. Oh ini, silplate ya. Otoproject nih ya. Otoproject. Ini, aduh, saya lupa keluarganya. Karena ini pokoknya begitu beli baru kemarin udah beli aja gitu online, kan. Langsung plok-plok-plok penyanyi ya. Karena saya udah punya list yang harus dibeli. Jadi biar sekali. Oke, itu kalau dari eksterior nih. Selanjutnya dari interiornya om. Kita masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton. Nah, ini udah ada armrest. Ini armrest berapa duit om? 600an. 600 ribu. Untuk armrest. Terus selanjutnya. Oh, ini speedometernya juga udah diganti ya. Speedometer saya udah custom. Customnya dimana nih om? Ini beli online di Jogja. Udah itu pasangin bengkel sini. Online-nya di Jogja dimana nih? Di... Jadol dawe tracing? Bukan, apa namanya? SPD. SPD. Oh, di SPD. Jadi kita custom. Saya minta desainin. Disitu sebenarnya ada nama anak saya juga. Itu Kenzo ya. Kan Ken. Tuh ada. Pokoknya custom lah. Ini? Udah dilapis ya. Ini saya ganti. Jadi mulai jog. Saya ganti pake akura. Nah, kemudian sampai... Karena kan brio ini warnanya krem. Krem, betul. Jadi supaya nggak kotor. Karena saya juga punya anak kecil. Saya pasangin semua. Ini semuanya akura. Makanya kenapa merahnya? Ya. Makanya merahnya sama. Jadi ya... Berapa duit om abis total untuk jok sama ini nih? Jok sama ini lebih kurang 5 jutaan ya? Ini sekarpet-karpetnya juga ya? Ya, kalau ini karpetnya pake terapu. Oh, udah. Tapi di bawahnya. Ini kan dilapis lagi nih di bawahnya. Jadi di bawahnya kan saya pasangin peredam. Sama... Oh, udah pasang peredam? Udah. Sama peredam sama apa namanya? Karpet dasar. Oh, berapa tuh peredam? Peredam karpet dasar berapa? Peredam. Kalau peredam, kebetulan saya cuma pake otomat yang bawah. Jadi nggak terlalu mahal. Oke. Nah, terus saya lapisin lagi sama karpet dasarnya. Berapa, berapa dong kira-kira? Estimasi biayanya tuh? Estimasi biaya... Peredam bawah itu sekitar 1,5 juta lah. 1,5 juta. Ini interior tadi 5 juta ya om ya? Kalau hobi. Ini karpet terapu berapa duit sih om? Karpet terapu berapa ya kemarin ya? Saya lupa itu. Oke, nggak apa-apa. Terus disini udah ditambahin nih plug and play dari Oto Project nih. Buat ngecas nih. Wah, tau ya kan? Soalnya kita pake juga om. Emang ini berfungsi banget nih. Fast charging dari Oto Project nih. Mantep banget nih. Ini nanti Sena suruh nonton nih. Biar tau dia. Terus head unit ya om? Head unit ya ganti om? Head unit saya pake Asuka 2000. Asuka 2000 yang floating ya? Asuka ya? Tim Asuka juga ternyata. Asuka 2000. Karena dia udah apa namanya? Android. Karena saya suka nonton YouTube atau segala macem. Saya rasa butuh kan. Betul, betul. Itu nambah Twitter juga ya om? Nambah Twitter. Jadi audio kan? Audio kan saya udah ganti nih. Udah di upgrade juga? Ganti. Bentar, bentar ini dulu om. Head unit tadi berapa om? Aduh, berapa ya? 6 juta, 7 juta. Ya, sekitar itu lah. Sekitar 6 atau 7 juta. Oke, terus ini berarti speaker udah diganti? Speaker udah ganti semua nih. Speaker, Twitter. Depan, belakang, tambah subwoofer. Udah ganti. Pake prosesor juga nggak? Pake... Prosesor nggak? Prosesor nggak. Saya cuma pake yang apa? Power 4 channel ya. Power 4 channel bisa. Berapa duit om? Untuk audionya. Pokoknya audio saya habis ini cuma 5-6 juta. Ya, 6 juta itu udah sama box subwoofer. Udah sama box di belakang. Oke. Jadi sebenernya ya audio kelas menengah, tapi kalau buat harian udah lumayan. Pantap. Ini, ini, ini. Spion ini. Kayaknya spionnya canggih. Ini pake Xiaomi 70m. Ini dashcam. Ini dashcam. Ini dashcam. Abis itu karena saya suka perjalanan jauh. Jadi ini buat ngerekod perjalanan bisa. Termasuknya kalau kejadian insiden segala macem. Buat spion juga kalau kita matiin spion. Jadi ini kalau dimatiin, perekaman tetap jalan. Tapi kita bisa berfungsi tetap buat spion belakang kan. Oh, jadi kalau misalnya diem kayak gini dia tetap ngerekod nih? Kalau kita hidupin. Kalau mesti hidup, kita jalan nih. Tapi kita butuh spion belakang ya tinggal matiin. Tapi ini perekaman tetap jalan. Siap, siap, siap. Wah, gila. Interiornya juga udah mewah juga nih. Udah gak berasa LC gisi lagi berarti ya. Udah gak berasa LC gisi. Ini nih yang penting nih. Cuman sayang nih om. Ini handlenya masih belum nih. Iya. Harusnya handlenya kita ini ya. Dilapis ya bagusnya. Oke, interiornya udah. Terus, kalau exhaust, exhaust gimana om? Nah, kita coba hidupin deh ya. Wah, temen nih gue kalau udah ganti knalpot nih. Wah, spionnya langsung kebuka ya. Oh, iya bener. Udah. Udah, udah direkam. Wih, keren. Iya, udah boleh. Wow, sedap. Adam, lumayan. Iya, memang dipilih. Dijari yang ada. Oh, bener-bener lumayan adam nih enak nih. Jadi, racing tapi gak terlalu berisik lah ya. Mantap. Ini jernih juga ya. Iya. Ini matiannya gimana om? Kalau kita, ini saya matiin. Ini fungsi spion jalan. Tapi dia tetep rekord. Oh, tinggal dipencet dong. Berapa duit nih om spion om? Ini, ini dengan fasilitas hanya untuk depan. Itu 800 ribuan. Wah, kayaknya kita harus beli tuh om. Kalau dia sama depan belakang, itu sekitar 1,2. Tapi karena saya udah punya, ini. Kamera mundur, ya. Kamera mundur, jadi pakenya cuma depan. 800 ribuan lah, dia online. Ini kalau kenal pod, full system berapa duit nih? Full system kemarin 1,8 apa ya? 1,8? Iya, 1,8 apa 2,8 ya lupa sih. 2,8 kali ini. 2,8 ya. Full set. Iya, oke. Jadi udah full set. Nah, terakhir, yuk kita lihat om di depan om. Di luar, yuk kita lihat. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih om. Iya. Ini yang sangat mengganggu mikiran saya dari tadi nih. Peleknya ini keren nih. Peleknya pake apa nih? Oh, iya, iya. Peleknya, ya, seperti sama-sama udah tau nih. Iya. HSR. HSR, Will, ya. Jadi saya waktu habis baru beli, sebenarnya saya udah ganti pelek dulu nih, HSR juga. Tapi dengan motif yang beda. Iya kan, dia palang-palang banyak gitu. Kemudian warnanya silver, two-tone hitam dan silver. Kemudian, karena saya ingin bikin konsep merah-hitam. Nah, akhirnya yang silvernya saya repaint. Warna merah. Oke, udah. Waktu saya ke, apa namanya, ke HSR. Yang ditendean ya? TMS ya? Yang ditendean. Nah, itu kan. Ini ngeliat ini nih. Lintep tip, wah, cakep juga. Yaudah itu merahnya nggak terlalu banyak. Jadi, kalau ini semuanya saya banyakin merahnya kan jadi kayaknya merah semua gitu. Iya, bener. Dominant. Dan kayaknya ini, wah, cakep juga. Akhirnya, yaudah. Pasang. Pasang. Ini ring 16 ya? Ini namanya mid 07 ohm. Ini original design dari HSR ohm. Oke. Bilihan om itu nggak salah, tepat banget. Tapi jujur, kalau boleh jujur. Aku kan sering banget fitting-fitting velg kan. Gak pernah terpikir olehku untuk masukin brio pake velg ini. Oh gitu, malah nih ya? Iya. Karena awalnya aku pikir, ah, kayaknya ini velg nggak cocok buat brio. Tapi, tadi pas aku dateng set, dan ngeliat, wah, nggak kepikiran. Ternyata manis banget. Aku juga lihat sebelum-sebelum dipasang kan lihat nih, wah, kayaknya cakep nih gitu kan. Itu kan, ya, kita tahu lah kalau di Bengkel HSR kan, istilahnya dia bisa, kita bisa minta fitting sepuasnya kita. Bener tuh, boy. Dengerin om, apa kata om Agus tuh. Jadi ngobrol kan udah, fittingin coba mas gitu kan. Belang, yaudah terserah tau, kita kan nggak ngapain-ngapain. Nggak jadi, nggak beli pun nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, bener. Nah, ini udah fittingin, ternyata begitu dipasang, buset keren juga nih gitu kan. Yaudah, akhirnya udah hitung-hitungan, gini cocok deal. Tuker tambah berarti ya? Akhirnya tuker tambah. Tuker tambah. Tapi pelayanan di toko gimana om? Bagus, bagus. Di TMS bagus ya? Bagus. Nah, om, ada ini nggak om, saran atau masukan om bagi HSR gitu kira-kira? Kalau HSR sih, satu sisi gini, secara nama sebenernya udah lumayan, orang banyak tau lah udah gitu kan secara kualitas juga. Karena saya kebetulan dua kali pake pelak HSR dan nggak ada masalah. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kan istilahnya, yaudah berarti kan udah oke nih pelak gitu ya kan. Iya, betul. Pikir sih, kalau sekarang udah lumayan bagus, ya mungkin nanti ke depannya, karena kan kita bicara pelak bicara selera. Bener, selera. Jadi kan yang penting modelnya aja nanti dibanyakin-banyakin. Berarti saran dari om Agus, kalau bisa modelnya terlalu di up to date terus gitu ya. Betul, betul. Karena gini ya, apalagi kalau untuk pemilik mobil yang suka modif, dia paling pantangan begini, ketemu dengan model yang sama. Wah bener. Nah, jadi kan kalau aku sih pinginnya gini kan, nggak apa-apa produksi pelak tapi dengan kuantiti yang jangan terlalu banyak juga gitu kan. Kalau kita sih memang nggak terlalu banyak. Agak-agak limited gitu, jadi nggak gampang. Nggak gampang ditiru orang. Apalagi tiba-tiba lagi jalan, sama halnya kayak kita pake baju ya om ya. Betul, betul. Tiba-tiba lagi di jalan, di mall gitu kan, tiba-tiba. Ih baju sama, aduh baju sama lagi gitu kan. Betul, betul. Apalagi pelak gitu kan. Iya, betul. Oke, om Agus terima kasih banyak om atas waktunya. Yang pasti sukses selalu buat om Agus, buat HBC juga sukses selalu ya om ya. Terima kasih. Dan yang pasti, ini boy ya. Satu fakta kita ungkapkan kembali ya boy. Brio bukan hanya untuk kaum muda aja. Tapi ternyata yang berpengalaman pun. Segaran umur. Yes, bener. Aku nggak bilang tua ya boy. Aku bilangnya, buat yang berpengalaman. Seleranya tetap muda. Seler. Umur memang nomor sekian. Jiwanya jiwa muda ya. Oke, om Agus sekali lagi terima kasih banyak. Oke boy, segitu dulu videonya. Nih, tadi ada beberapa referensi dari om Agus buat modifikasi brio-nya. Kalau misalnya kalian mau ikutin, nggak apa-apa juga ya om ya. Namanya juga referensi. Oke, gue Aldirai Sundodiri. Jangan lupa, ingat Veraj, ingat HSR. Thank you om.